Akibat kericuhan tujuh mahasiswa Jambi dilarikan ke rumah sakit Radian Matahir Jambi, sejumlah mahasiswa pingsan dan luka lebam akibat tembakan gas air matau serta semprotan air dari Water Cannon. Kantor DPRD Provinsi Jambi Senin Siang mencekak, polisi memukul mundur mahasiswa dengan tembakan gas air matau serta semprotan air dari Water Cannon. Polisi bahkan mengejar mahasiswa hindu ke lapangan kantor gubernur Jambi, kibatnya sejumlah mahasiswa terlupo dan pingsan. Wahyu Saputra salah sekolah mahasiswa aksi mengatakan, sebanyak tujuh mahasiswa dilarikan ke rumah sakit. Orangko mengalami sesak napas dan perih matau akibat terkena gas air matau. Beberapa mahasiswa juga terlupo akibat tertabrak pagar kantor DPRD Jambi. Tujuh mahasiswa. Tujuh mahasiswa. Tujuh mahasiswa. Ceweknya berapa? Ceweknya kemungkinan dua empat. Ceweknya tiga. Itu gak-gakak rabot sama ada? Satu mungkin karena dia takut karena gas air matau itu satunya lukoh di pahu gitu kan. Terus ada cewek yang kakinya di dekat tulang kering itu lukoh dalam gitu bang. Itu kayak tertucuk kayak pesi gitu. Terus empat orang kayak kenong gas air matau jadi sesak. Terus satunya belum bersadarkan diri sampai sekarang. Sementara itu, Wakapol DPRD Jambi berikian Polcarles Bonardo Sadutua Nasution mengatakan, Aksi pengamanan yang dilakukan polisi sudah sesuai standar operasional prosedur. Ia terus menghimbau mahasiswa untuk tidak melakukan aksi anarkis. Ketika tadi kami menerima para mahasiswa, kami ajak mereka berdialog dengan Bapak Ketua DPRD. Perwakilannya tadi sudah masuk ke dalam dan kita arahkan. Kemudian mereka tetap memaksa untuk masuk. Padahal semua tututannya sudah dipenuhi di tingkat pusat. Mereka tetap memaksa untuk masuk. Akhirnya tadi dilakukan tindakan terukur mengundur mereka sehingga situasi sudah kondusif. Asarupatahangi, Cek TV Ngabari.